Intro Lagi hand sanitizer, terus cuci tangan, terus nongkrongnya, social distancing Ya aku rasa, apapun kondisinya, haram bagiku untuk pendidikan percayaan Tapi ada ketakutan waktu itu, istilahnya di saatan seperti ini gitu? Takut sih, enggak. Cuma waspada iya Waspada iya, kayak selalu bawa masker, nih ya lagi ngapake karan gitu kan Bawa masker, hand sanitizer kemana-mana gitu kan Terus ya, cak ajaran, lalu terus ya... Waspada, enggak, enggak, enggak Tentang apa nih? Alhamdulillah sih, lagi dalam progres ya Kemarin udah bikin guide, baru hari pertama masuk studio Dirilah Burung Gereja, insya Allah featuring sama Kirim Gigi Udah sign ya, tinggal perekaman Lagunya tentang apa, itu lagu yang aku tulis tahun 2016 Itu lagu yang aku tulis tahun 2016 Cuma aku tahan sampai sekarang Karena saat aku enggak bisa nyanyinya Lalu menurutku lagu itu lagu yang sangat-sangat bagus Udah berbadi, jadi apa ya Setelah itu peluru-peluru yang jitu itu membutuhkan senjata yang jitu juga gitu ya Sekarang aku udah menemukan senjatanya gitu ya Pelurunya udah ada, senjatanya udah siap Enggak nih ibu Sekarang aku enggak bisa nyanyinya ya Karena Vokal, range vokal terbatas Aku paling tinggi tuh nyanyi ya lagu Hampa Ari Lasso Itu udah paling tinggi banget Lagu ini lebih tinggi dari lagu Hampa Ari Lasso Jadi enggak bisa nyanyinya Dan kebetulan Kak Kirim Gigi Lagu ini sebenernya udah aku tawarin ke dewa juga secara personal Waktu juga Alhamdulillah Om Mandra mau, Om Onjo udah oke Ayahku udah oke Cuma aku rasa Jadi aku mau bikin lagu itu sendiri gitu ya Walaupun dia Ya, bukan sebenernya ya Karena aku nunggu momen yang pas gitu Aku rasa ini momennya udah pas gitu ya Dan Ada level besar juga yang mau bantuin gitu Dan Kak Kirim Gigi kan juga superstar gitu ya Jadi ya Ya fokus di musik lah Haram banget Menurutku untuk musik sih tuh haram untuk berkarya gitu Mungkin pertimbangannya apa milinya Kak Kirim? Apakah ada sebelumnya ada pertimbangan musisi lain? Tadinya Omar Lasso Enggak semua Omar Lasso sibuk banget ya Terus ya Aku kan gak bisa diem aja gitu ya Terus waktu itu ada acara di... Acara apa? Di Reborn gitu ya Aku main disitu Ada Om Ari Ada Kak Kirim Gigi Dan aku Dan di backstage gitu Ada bisa susus gitu ya K Kirim Gigi lagi Lagi Kiring lagu gitu ya Dan kebetulan aku emang punya lagu yang gak bisa aku nyanyiin Langsung aja aku samperin Kak Aku punya lagu gitu ya Ada lagu ini aku kirim WhatsApp ya Dan Alhamdulillah Kak Kirimnya tertarik Dan Kak Kirim main germaku Germaku waktu itu udah lama banget Kita ngejam Ada jumlah burung gereja Dan emang Kak Kirim pas banget bawainnya gitu ya Pas banget bawainnya Dan akhirnya ya Musika Gak apa kan? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ya musika Guacin seneng sama lagunya Jadi ya Alhamdulillah Ya aku rasa Sebentar lagi Ini udah rekaman Kemarin Baru Dua air lalu Aku lagu-lagu orang yang mau Dua sama Jadi Kerasa apapun Kuali kalo bisa ada pihak yang Mempermasukkan Terut Hashtalk Itu bedanya apa ngerjain project di Kondisi saat ini yang terbat-terbat Ya bedanya paling Kalo kita Kita lagi rekaman kan Biasanya ini ya Rame-rame Gak ada jaga jarak Kita ngumpul Buat moodnya bareng-bareng Bila satu studio tuh Bisa ada lima orang Bisa workshopnya Dan shoppingnya Banyak banget Gak perlu hand synthesizer Gak perlu jaga jarak gitu ya Jadi moodnya bisa cepat kebangun gitu ya Kadang Kadang Bang Pai itu suka Suka Nyari energi Itu nyari moodnya Nyender gitu Kaku main pulang bayan dulu Sekarang kan gak bisa gitu kan Sekarang kan ada social distancing Yang paling sulitannya ya itu Kita gak bisa rekaman kayak biasanya Yang Lebih enak Kayak biasanya Bu tapi Dengan lebih banyak waktu dirumah Jadi bikin dulu Bikin lagi Bikin lagu gak sih? Maksudnya sampe Agar nungguk nih lagu Itu udah sampe berapa Banyak gitu Laman dulu Laman dulu lima Laman dulu lah Ya Kalo lagu sudah bikin lagu sih Alhamdulillah ada gitu Lagu yang enak yang rusuk Dan kebetulan ada satu lagu Laman aku yang enak Menurutku Yang Dimomongnya ini tepat Tinggi dengan fenomen giring biji Giring XD Ini gak ada rencana Menyanyi barang lagi barang L2 L2 L3 Udah Saya pengen banget deh L2 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 Tingkat kesulitannya Kerja sama bareng Giring sama Pai Tingkat kesulitannya Kerja sama bareng Giring sama Pai Kerja sama bareng Giring sama Pai Sejauh ini Enggak ada sih Enggak ada sih Karena Kak Giring sama aku Sama-sama penggemar musik Jadi waktu Kita bikin lagu Sama-sama nyambung gitu ya Dan aku sama Pai Pai udah Sekitar 3 kali Producent lagu Kemistri udah dapet Jadi gak ada kesulitan sih Ada satu lagi dong Ada rencana Project bareng Musi musi lain L2 Ada bangun Ada bangun Tunggu aja ya Oke Tunggu bro Terima kasih